Hai Sobat Ikan, kembali lagi di channel Dunia Ikan. Kali ini kita akan memberikan tips merawat ikan cupang serit. Apa saja tipsnya, jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Terima kasih. Cara pemeliharaan cupang sangat penting Anda perhatikan, karena bisa mempengaruhi tingkat kesehatannya. Merawat ikan sendiri memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah untuk mengurangi stres, untuk itu agar tetap optimal. Berikut tips merawat ikan cupang serit termudah. Taburi air dengan garam Garam yang dapat digunakan untuk menaburinya bukan untuk masak, namun jenis khusus. Ada baiknya mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada ahlinya, atau tanyakan pada penjual perlengkapan merawat ikan. Gunakan sesuai kadarnya dan jangan berlebihan. Berikan ikan cupang makanan bergizi tinggi. Kandungan dalam pakan kering tentu berbeda, karena sudah melalui proses khusus. Sebaiknya beri pakan hidup karena nutrisinya masih bagus, meskipun begitu Anda juga tetap harus mengetahui takaran yang tepat karena jika siswa terlalu banyak makan beresiko mengendap. Ganti air ikan satu kali sehari Air bersih dapat membuat ikan tetap sehat dan siripnya bagus. Jika ingin mengubah wadahnya maka lakukan dengan hati-hati. Sebaiknya memindahkannya dengan cara menuangkannya bersamaan dengan air, agar tidak membuat siripnya cedera ataupun patah. Beri daun ketapang kering sebagai antibiotik alami Daun ketapang merupakan salah satu antibiotik alami yang bisa meminimalisir kuman, dan bakteri yang ada di dalamnya. Selain itu daun ketapang juga cocok Anda gunakan saat ikan terluka, agar penyembuhannya cepat serta warna tubuhnya tetap bagus. Hal inilah yang menjadi daya tarik serta peningkatan harga. Demikianlah tips merawat ikan cupang serip, semoga bermanfaat ya sobat. Terima kasih telah menonton!